Perbaikan tembok kanal banjir timur yang bergeser akibat tanah longsor memasuki tahap awal menggunakan alat berat pengerukan tanah longsor tengah berlangsung. Nantinya akan dibangun fondasi untuk tembok baru dan berikut laporan reporter Pramadika dan jurukamera Nova Maulana. Surah hujan ekstrim yang satu bulan terakhir melanda Jakarta membuat tanah di kanal banjir timur longsor dan ini menyebabkan tanggul harus miring hingga 25 cm. Ada 36 panjang tanggul yang memiliki gemiringan hingga 25 cm dan ini mengharuskan suku dinas tata air pekerjaan umum untuk memperbaikinya. Dan sampai saat ini perbaikan masih baru berlangsung di mana ada satu buah ekskavator dan juga 10 petugas proyek yang sedang melakukan perbaikan. Dan memang perbaikan saat ini masih dilakukan pada tahap awal di mana tahap pengerukan untuk nantinya akan ditanamkan batu-batu penahan agar tanggul tidak jebol. Dan selain itu untuk menghindari kejadian serupa atau longsornya tanah maka pihak dari suku dinas tata air pekerjaan umum akan memberikan saluran air berupa pipa sepanjang beberapa meter untuk dapat mengalirkan air dari tanah agar dapat langsung mengalir menuju ke kanal banjir timur. Pramadika Samudera, Nova Maulana, Berita 1, Jakarta.